Informasi dari banjir di Jombang, Jawa Timur, banjir yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Jombang, selasa pagi sudah mulai surut. Namun setelah tujuh hari terendam banjir, warga mulai menderita berbagai macam penyakit. Untuk menengani warga yang mulai terserang penyakit, jumlah petugas dari puskesmas dikerahkan untuk mendatangi rumah-rumah warga di desa Jombo Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka ditugaskan untuk memeriksa kondisi para korban banjir satu persatu. Petugas juga langsung membagikan obat secara gratis kepada warga. Pihak puskesmas menyebut setelah terendam banjir, warga sudah mulai terserang berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah pusing, diare, dan kutu air. Banjir sudah merendam ratusan rumah warga di desa Jombok, kecamatan Kesambin, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sejak tujuh hari lalu. Belum lengkap ini ya obatnya? Salam di situ. Tiga kali. Tiga kali. Kalau kuasa, dua kali. Itu pasir sendiri. Assalamualaikum. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada muftar bagus dari Jombang, Jawa Timur. Muftar, apakah banjir di Jombang sudah surut? Saya berada di desa Jombok, kecamatan Kesambin, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tempat terjadinya banjir yang sudah sejak tujuh hari lalu melanda ratusan rumah warga. Saat ini banjir sudah mulai mengalami penurunan airnya, ketik airnya. Namun ketinggiannya masih mendapai 50 cm dan sebagian juga masih masuk ke dalam rumah-rumah warga. Sehingga membuat warga tidak bisa beraktifis secara normal. Ya, muftar lalu, bagaimana dengan bantuan? Apakah sudah ada bantuan yang diterima oleh warga? Sejak kegatangan Gubernur Jawa Timur Kopifah Indar Parawansa kemarin, warga sudah mendapat bantuan paket sendaku. Selain itu, untuk kebutuhan sehari-hari, warga juga sudah dipenuhi oleh DPDT dan Tagana. DPDT dan Tagana selama tujuh hari ini sudah membuka dapur umum dan ditempatkan di kantor desa Jombok, Kedamatan Kesambin. Setiap jam buka puasa dan jam makan sahur, petugas langsung membagikan nasi bungkus tersebut kepada warga. Sementara untuk iang hari seperti ini, petugas juga tetap membagikan nasi bungkus, tapi khusus untuk warga Lansia dan Tagana. Demikian, Gede. Ya, Mokhtar, kami juga mendapatkan informasi bahwa warga juga ada yang mengalami gangguan kesehatan begitu ya. Apa saja gangguan kesehatan yang mereka alami, lalu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di sana? Berdasarkan informasi dari Kepala Puskesma Limbing yang sejak kemarin membuka pusko di lokasi banjir, berbagai macam penyakit sudah mulai dialami oleh warga, diantaranya adalah siari, pusing, dan butuh air. Petugas telah melakukan langkah antisipasi dan penanganan terhadap masyarakat, diantaranya adalah dengan mendatangi rumah-rumah warga, memeriksa kegiatan mereka satu persatu, dan memberikan bantuan obat-obatan para gratis kepada masyarakat. Baik, Mokhtar, bisa diceritakan bagaimana kondisi terakhir di lokasi Anda melaporkan saat ini? Apakah banjir masih terus merendam pemukiman warga dan juga para pengungsi banjir di sana? Dibandingkan dengan tujuh hari lalu, banjir hari ini memang sudah mulai mengalami penurunan tepit airnya, namun ketinggiannya masih cukup signifikan, untuk kendaraan roda dua di tempat kami berdiri masih belum bisa melintas. Beberapa kendaraan ini masih melintas, apapun mogok, demikian juga dengan rumah-rumah warga saat ini juga masih terendam. Namun, tepitnya sudah mulai mengalami penurunan dibandingkan dengan kemarin, sekitar 30 atau 40 sentian menurunnya dibandingkan kemarin. Demikian, Biri. Baik, terima kasih, Mokhtar Bagus, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.